Intro Laga Derby Papua Persewar Waropen versus Persipura-Jayepura di Stadion Mandala Kamis 12 Oktober 2023 berjalan panas Mutiara Bakau sukses meraih kemenangan atas Mutiara Hitam lewat dua gol sang legenda Boas Salosa Persewar menggempur pertahanan Persipura bertubi-tubi Namun percobaan Boas belum mampu menembus gawang Persipura Juru taktik Persipura, Tony Ho, terpaksa memasukkan sayap tim nasional Indonesia Ramai Rumakek untuk menggantikan Gunansar yang mengalami cedera Masuknya Ramai Rumakek membuat Tensi di Stadion Mandala kian panas Di penghujung babak pertama, Keeper Yoga 3 membuat blunder fatal Bola gagal disapu dan mengenai pemain persewar hingga berujung pelanggaran dan kartu merah di kotak penalti Boas menjadi eksekutor hadiah penalti bagi persewar Dan sukses merobek gawang Persipura di menit akhir Skor berubah untuk keunggulan persewar 1-0 Usai turun minum, kedua tim masih berhati-hati saling menunggu Persipura yang bermain dengan 10 pemain membuat tim Mutera Bakau lebih leluasa memainkan bola di lini tengah Tony Ho kembali mengganti dua pemain sekaligus untuk memperkuat lini tengah Persipura Ia memasukkan Elisa Basna dan Ferik Cahyo menggantikan Enzo dan Fridolin Kala jumlah, Mutera Hitam nampak kesulitan membongkar pertahanan persewar Kedua tim lebih banyak berduel di lini tengah dan sisi sayap Tribun di Stadion Mandala kembali bergemuruh setelah Boasolosa kembali mencetak gol pada menit ke-78 Skor makin besar untuk keunggulan persewar 2-0 Menit ke-81, Tameru Maikek memperkecil skor menjadi 2-1 Melalui tendangan bebas Hingga peluid dibunyikan, persewar berhasil memetik 3 poin Hasil tersebut membuat mereka naik ke peringkat 2 kelas menunggu 4 dengan 8 poin Juru tak persewar, Hidu Ifak Dalam, puas dengan perjuangan anak asunya Sang Kapten Boasolosa bahagia bisa mencetak 2 gol Namun ia tetap respek terhadap mantan timnya itu Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.